Gampang ngomong soal kerbau, ternyata ada banyak loh kuliner nikmat dan lezat dari daging kerbau. Nah, yang paling terkenal ada dari kota kudus, Jawa Tengah. Tepatnya di jalan Tanjung Karang, di sini ada sajian sate kerbau. Di samping rasanya yang melegenda, kuliner khas kudus ini juga punya nilai etika dan sejarah. Berbahan dasar utama dari daging kerbau, berbeda dengan sate-sate mainstream yang kebanyakan dari daging ayam, kambing, ataupun sapi. Daging kerbau bertekstur lebih padat ketimbang daging sapi. Harus sudah direbus atau diolah dalam waktu yang cukup lama nih Fems, sebelum masuk ke tahap pembakaran. Proses pembakarannya sih sama, yang bikin beda. Ya, bumbu celupannya aja nih Fems. Bumbu hitam ini terbuat dari aneka jenis rempah, serundeng kelapa, kecap panis, juga bumbu kacang dilumat hingga halus banget deh. Untuk penyajiannya, juga unik Fems. Bumbu dengan bahan dasar yang sama, juga dipakai jadi siramannya. Walaupun warnanya gelap, hitam dan pekat, jangan disepelein rasanya Fems. Sate kerbau dari kudus ini dijamin nikmat. Yakin deh, sekali coba, bakalan bikin kamu jatuh cinta. Masih dari kudus, ada sate kerbau nih Fems. Salah satu menu yang juga nggak kalah favorit di sini. Katanya sih, kehadiran sate kerbau ini nggak terlepas dari masyarakatnya yang dulu menganut agama Hindu. Saat itu mereka menganggap sapi sebagai hewan yang disucikan. Nah, waktu Sunan Kudus menyembarkan agama Islam, ia meminta para pengikutnya tidak menyembeli sapi dan menggantinya dengan daging kerbau sebagai bentuk toleransi umat beragama. Daging kerbau dipercaya sebagai sumber protein yang lebih tinggi dari daging sapi. Kalau dikonsumsi secara rutin, bisa meningkatkan masa otot, sistem kegebalan tubuh, dan mencukupi nutrisi ibu hamil. Ayo deh, kalau ke kudus, monggo! Dicoba soto ataupun daging sate kerbonya Fems.